Seperti biasa, pemanasan dulu bro sebelum bayang besok Jangan lupa like, komen, subscribe, serta aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang Feng Zunze dan sisanya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Ziyan Mereka melihat cara jinak ratu semut batu menelan yang dikabarkan akan jauh dahsyat Dan hati mereka tampaknya telah memahami sesuatu Mata mereka menatap Ziyan dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut Aku yang dulu benar-benar memiliki penglihatan yang mengerikan Tidak disangka bahwa itu gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keterampilannya Petik 1 Xiao Yan tersenyum Dia jauh lebih baik dibandingkan dengan kejutan yang Feng Zunze dan yang lainnya hadapi Identitas Ziyan adalah sesuatu yang sudah dia ketahui dengan jelas Naga Void Kuno dikenal untuk memerintah tertinggi di antara semua binatang Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam penghadangan yang tidak diketahui terhadap hewan magikal peringkat rendah ini Karena Ziyan, suasana tegang awalnya tiba-tiba menjadi rileks Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia muncul dengan jarak pendek dari Ziyan Matanya ingin tahu apa yang dinamakan Stoney Swallowing Unquin Ratu semut berwarna emas gelap Ada delapan kulit bawang seperti sayap di punggungnya Mulutnya yang besar telah mengerigi gigi tajam yang menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hati seseorang Jika seseorang digigit oleh benda ini, kemungkinan dia akan berakhir dengan takdir yang menyedihkan Sementara Xiao Yan mengamati ratu semut batu menelan ini Yang terakhir juga tampaknya telah merasakannya Delapan sayapnya mengepak sedikit karena mengungkapkan mulut besar ganas yang ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiao Yan Tidak perlu takut, tidak perlu takut, tangan kecil Ziyan menepuk ratu semut Hanya kemudian yang terakhir merasa sedikit lebih aman Namun, mata itu masih berisi kilatan sengit ketika melihat ke arah Xiao Yan Semacam ini magikal bis sangat ganas dan brutal Jika bukan karena itu ditekan oleh kekuatan naga Ziyan Kemungkinan itu akan menjadi kekerasan dan melukai seseorang Hal ini tahu di mana Hall of Souls berada Feng Zunze juga melayang Dia berbicara dengan sukacita setelah melirik ratu semut Ya, Ziyan mengangguk Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata Haruskah kita bergerak sekarang? Xiao Yan merenung sejenak Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk Kecepatan dihargai dalam pertempuran Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk jangka waktu tertentu Jika mereka terus berhenti Mereka akan cepat atau lambat ditemukan oleh mereka dari aula jiwa Ikuti aku Ziyan mulai bergerak setelah melihat situasi ini Dia memimpin dalam bergegas menuju pegunungan yang diserap oleh kabut dingin Xiao Yan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang Kali ini, kecepatan kelompok Xiao Yan jelas telah meningkat secara signifikan Dengan Anquin memimpin mereka Selain itu, perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk menemukan jalan mereka Oleh karena itu, setelah kurang dari setengah jam Mereka telah menjelajah jauh ke dalam perut gunung Diam, Ziyan Yang memimpin jalan melalui hutan yang tertutup kabut dingin di depan Tiba-tiba berhenti Dia diindikasikan untuk kelompok Xiao Yan untuk tidak membuat kebisingan Meskipun kelompok Xiao Yan merasakan ketidakpastian ketika mereka melihat ini Mereka masih tetap diam ketika mereka diberitahu Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka Setelah semua orang menjadi tenang, ratu semut di punggung Ziyan tiba-tiba memancarkan gelombang sonic yang sedikit aneh Setelah itu, gelombang sonic ini menyebar seperti riap Bam-bam-bam Beberapa detik setelah gelombang sonic ini dipancarkan, kelompok Xiao Yan menemukan banyak sosok hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya Setelah itu, mereka mendarat di rumput kuning yang layu Tubuh mereka ditutupi dengan semut berwarna hitam Semut-semut ini menggigit leher mereka dengan kuat, benar-benar menghalangi suara mereka Mata seluruh kelompok menoleh, hanya untuk terkejut menemukan bahwa itu sosok hitam ini benar-benar ukuran telapak burung hitam kecil Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin Bahkan dengan persepsi Xiao Yan, dia belum pernah menemukan mereka Ini adalah mata Hall of Souls Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirim informasi Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Souls Ziyan menjelaskan kepada kelompok Xiao Yan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin ketika mereka mendengar ini Hall of Souls ini memang aneh Mereka benar-benar menata benda-benda kecil ini menjadi mata mereka Bagaimana bisa orang biasa mengharapkan ini Jika bukan karena ratuan yang memimpin mereka kali ini Kemungkinan bahwa itu Hall of Souls sudah membuat jebakan bagi mereka untuk melompat saat mereka tiba di gedung cabang Burung-burung komunikasi di dekatnya telah diam-diam dibuang oleh batu menelan semut demon Tidak perlu khawatir Selain itu, Hall of Souls berjarak dekat Kalian semua harus berhati-hati Ziyan berbicara lembut Hati kelompok Xiao Yan menegang setelah mendengar kata-katanya Do Ki mulai diam-diam beredar di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap untuk menangani semua situasi yang tiba-tiba kapan saja Setelah menyelesaikan mata tersembunyi dari Hall of Souls Ziyan sekali lagi memimpin jalan Mereka terus melintang melalui pegunungan dengan cara ini selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum akhirnya berhenti Setelah itu, dia menghela nafas pelan dan berbisik Kami telah tiba Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih cepat ketika dia mendengar ini Baru kemudian dia menemukan bahwa itu kabut di sini benar-benar menjadi lebih tipis untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Tempat di mana mereka saat ini berada adalah lereng yang sangat tinggi dan curam Di ujung lereng ini ada lembah besar dengan keempat sisinya menghadap ke pegunungan Bagian dalam lembah adalah aula hitam setinggi seribu kaki Itu seperti binatang buas prasejarah prostat yang menyebarkan aura menakutkan yang mendinginkan hati seseorang di dalam kegelapan Ini adalah Hall of Souls ya Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas udara dingin saat dia melihat gedung yang sangat besar di dalam lembah Hall of Souls ini benar-benar mampu menciptakan hal yang sangat besar di dalam hutan pegunungan yang terpencil ini Mereka memang cukup kuat Feng Zunze dan sisanya juga berjalan dari belakang Xiao Yan Mereka melirik ke aula hitam besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak ke mata mereka Pada saat yang sama, beberapa keseriusan juga muncul di dalamnya Selanjutnya, itu akan menjadi waktu di mana mereka benar-benar bertempur Tunggu penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya Tiba-tiba dia menemukan bahwa itu langit di atas lembah yang jaraknya agak jauh memiliki beberapa distorsi Dia segera mengerutkan kening dan dengan lembut berkata Tinggalkan penghalang spasial bagi aku Aku sanggup merobeknya tanpa mengingatkan mereka di dalamnya Zian berkata Old Feng, bisakah kamu merasakan seberapa banyak elit Douzuns hadir di dalam aula besar ini? Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum menoleh dan bertanya pada Feng Zunze Feng Zunze menutup matanya Sesaat kemudian, dia membukanya dan dengan lembut berkata Informasi itu benar Aku merasakan lima aura tersembunyi Jelas mereka semua adalah ahli kelas Douzun Aku juga merasakan lebih dari sepuluh Douzuns Ada juga beberapa aura yang bahkan lebih lemah Hati Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini Lima Douzuns Linep ini mungkin sangat kuat tetapi mereka setidaknya mampu mengatasinya Ketika penghalang ruang terbuka Pertama kami akan melepaskan beberapa batu iblis menelan semut ke dalamnya Dan menggigit semua orang itu sampai mati Cara bersemangat Zian disamping menyebabkan Xiao Yan dan sisanya menjadi terdiam Dia benar-benar monster kecil Lima Douzuns Kami berempat hampir tidak bisa memblokir mereka Xiao Yan akan mengambil kesempatan untuk memasuki Hall of Souls dan menemukan Yao Chen Bawa dia pergi segera setelah kamu menemukannya Kami tidak bisa tinggal lama Tidak ada yang bisa menjamin apakah Hall of Souls akan memiliki bala bantuan yang cepat Feng Zunze berbicara dengan suara yang dalam Kamu tidak hanya dapat memblokirnya begitu kamu memasukkan ini Petik satu petik satu Xiao Yan tersenyum Dia menjentikan jarinya dan Sky Demon wayang muncul di sampingnya Badan emas gelapnya tidak mudah ditemukan di bawah penutup kabut Ini boneka kelas Douzun Petik satu Feng Zunze dan Tijian Zunze mengalami perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat Sky Demon pupet Hati mereka sangat terguncang Sulit untuk membayangkan bahwa itu kekuatan di sekitar Xiao Yan benar-benar menjadi besar selama satu tahun plus waktu ini Baiklah, dengan boneka ini Kita akan dapat sepenuhnya menunda lima Douzunz dari Aula Jiwa Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepada kamu Petik satu Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia mengangguk Setelah itu Dia mengangkat dagunya ke arah Ziyan Yang terakhir mengangguk dengan sadar Dia maju dua langkah Cahaya ungu berlama-lama di jarinya saat dia dengan lembut menekannya di ruang yang terdistorsi Memotong sebuah pintu besar sepuluh kaki yang luas Dia mendorong dengan tangannya dan spach daim diam berubah menjadi ketiadaan Sebuah pintu spasial tak terlihat muncul di depan mata kelompok Xiao Yan Pergi Ratu semut di bahu Ziyan sekali lagi memancarkan gelombang sonic yang aneh setelah pintu spasial dibuka Segera, kelompok Xiao Yan mendengar suara menyeret yang ditransmisikan Setelah itu, kulit di kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat semut hitam padat berkerumun dari hutan seperti air banjir Akhirnya, mereka melonjak melewati kelompok Xiao Yan dan bergegas ke pintu spasial Di bawah naungan kabut dingin Gelombang semut hitam mengikuti lereng dan dengan cepat bergegas menuju aula hitam besar di dalam lembah Menyerang Terlepas dari betapa menakutkannya Hall of Souls Kami akan melakukan pertunjukan yang baik dari menyambar makanan dari mulut harimau kali ini Petik 1 Xiao Yan tertawa ketika dia melihat gelombang pasang naik ke lembah Dia tiba-tiba berdiri Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial Operasi penyelamatan yang dia siapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini Ada kotak besar di dalam aula hitam besar itu Ribuan kaki pilar batu besar berwarna hitam berdiri di alun-alun sambil tampil mendukung langit Pilar batu ditutupi dengan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya Banyak rantai hitam gelap diperpanjang dari pilar-pilar batu Mereka menyeberang dan menggaris bawahi bagian tengah alun-alun Ujung rantai logam ini memiliki banyak gugus cahaya lemah yang menggantung di atas mereka Di dalam mereka secara mengejutkan ada beberapa tubuh spiritual yang ilusif dengan ekspresi yang menyakitkan Wilayah tengah alun-alun ini adalah platform yang berada sekitar 100 kaki dari tanah Lingkungan platform memiliki empat pilar batu besar Empat rantai hitam tebal kencang berkelok-kelok seperti ular Ujung dari empat rantai itu adalah gugus cahaya yang sangat intens Ada jiwa tua yang duduk dengan mata tertutup di dalam gugus cahaya Dari kelihatannya, dia mengejutkan Yaolau, yang telah jatuh ke tangan Hall of Souls Pada saat ini, empat rantai hitam aneh berlama-lama di atas kaki Yaolau seperti pohon anggur Itu menyebabkan dia tidak bisa bergerak sedikitpun Keheningan yang mematikan dan keanehan menutupi seluruh kotak ini Tempat ini benar-benar penuh dengan kerapatan gelap dan aroma yang mematikan Keheningan ini berlanjut selama beberapa waktu sebelum Yaolau di peron Tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat Pada saat ini, jejak aura yang sangat familiar telah muncul dalam indranya Munculnya aura ini secara langsung menyebabkan Yaolau menjadi tercengang Sesaat kemudian, dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya Sepasang mata yang telah kering untuk waktu yang lama Memiliki kelembapan yang melonjak pada saat ini Ketika dia pergi saat itu, aura ini masih seperti seorang pemuda yang lembut yang membutuhkan perlindungannya Sekarang, bagaimanapun aura ini sudah berkembang sedemikian rupa Elang muda saat itu akhirnya melambung ke langit saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!